selamat menikmati semoga di tahun ini gaji atau pendapatan kita mengalami kenaikan hari ini panjida akan menceritakan film berbahasa hindi yang berjudul FAT film ini dibintangi aktor Bollywood Sanjay Misra dan disutradari oleh Jasval Sandhu oke langsung aja put your reset on and listen to me pemeran-pemeran film ini antar lain Misra adalah seorang guru les yang baik hati Manju adalah istri Misra, Pandey adalah tangan kanan mafia dan Kapolsek suatu hari di sebuah kota yang padat menduduk terdapat satu perkampungan yang warganya hidup sederhana seorang anak tidak berhalak bernama Guddu bersikeras ingin melanjutkan kuliah di Amerika ayah Guddu bernama Misra yang hanya seorang guru les tidak mampu membiayai kuliah Guddu di Amerika namun Guddu tidak peduli dan tetap ingin kuliah di Amerika Guddu dan Misra pergi ke bank untuk meminjam uang namun ditolak pihak bank menyarankan Guddu agar kuliah di India saja di rumah Guddu membicarakan hal ini dengan ibunya yang bernama Manju Manju adalah ibu rumah tangga yang religius Guddu mendesak kedua orang tuanya untuk menggadaikan rumah setelah lulus kuliah nanti Guddu berjanji akan membelikan rumah baru untuk kedua orang tuanya namun Misra menolak karena Guddu terus memaksa akhirnya Misra terpaksa meminjam uang kepada seorang mafia bernama Rattore beberapa tahun kemudian Guddu menyelesaikan kuliahnya di Amerika Guddu mendapatkan kerja dengan gaji tinggi dan menikah di Amerika pagi hari seperti biasa Manju mengambil air sumur untuk Misra mandi setelah itu Manju berdoa di rooftop setelah mandi Misra menjemur pakaian di rooftop karena sudah tua Manju sering merasakan sakit di lututnya Misra merawat Manju dengan penuh kasih sayang mereka berdua adalah Pak Sutri yang sudah bersama selama 40 tahun mereka berdua adalah pasangan yang harmonis Misra mencari uang dengan menjadi guru les para bocil-bocil SD yang berada di kampungnya sedangkan Manju adalah ibu rumah tangga yang sering berdoa di kuil Manju dikenal sangat religius setiap minggu Misra dan Manju pergi ke warnet menggunakan beca langganan mereka setibanya di warnet Misra dan Manju mengobrol dengan Guddu melalui Skype Misra dan Manju sangat merindukan Guddu namun Guddu justru bersikap ketus kepada kedua orang tuanya Guddu tidak suka kedua orang tuanya selalu mengajak Skype setiap minggu Manju bertanya kepada Guddu kapan ia dan istrinya pulang ke India Guddu menjawab ia tidak akan pulang dalam waktu dekat karena Guddu tidak mempunyai waktu Ketika Misra dan Manju membicarakan hutang yang harus mereka bayar Guddu mengalirkan topik dan enggan membantu Guddu lalu menutup Skype-nya Misra dan Manju pulang dengan keadaan sedih Misra dan Manju bingung harus bagaimana untuk melunasi hutang-hutangnya Sore hari seperti biasa Misra mengajar les para bocil-bocil SD Salah satu murid Misra bernama Naina adalah murid kesayangan Misra Misra dan Manju sudah menganggap Naina seperti anak mereka sendiri Malam hari Misra dan Manju beristirahat tidur Di perkampungan rumah Misra seringkali terjadi pemadaman listrik Karena itu ketika pemadaman Misra dan Manju tidur di rooftop rumahnya Besok pagi Misra memeriksa buku catatan hutangnya Melihat catatan itu Misra merasa lesu karena masih banyak hutang yang harus ia bayar Misra kemudian bersiap-siap pergi ke bank Di depan rumah Misra bertemu dengan tetangganya Karena mereka berdua akan pergi ke arah yang sama Misra berangkat bersama tetangganya menggunakan motor Setibanya di bank Misra mencetak buku tabungannya Setelah itu Misra pergi ke toko penggilingan tepung Untuk membeli tepung pesanan Manju Malam hari Manju memasak di dapur Tiba-tiba tangan kanan Ratore bernama Pandey Datang bersama seorang wanita bayaran Sembari mabuk Pandey menagih hutang Misra Misra lalu mengambil sebagian uang di lemarinya Dan memberikannya kepada Pandey Misra berharap Pandey segera pergi dari rumahnya Tapi ternyata Pandey justru masuk ke kamar Misra Dan melakukan njos-njos dengan wanita bayaran itu Misra dan Manju merasa jijik Karena Pandey menggunakan tempat tidur mereka Misra dan Manju jengkel namun tidak bisa berbuat apa-apa Karena mereka berdua takut kepada Pandey Setelah puas melakukan njos-njos Pandey dan wanita bayaran itu kembali pulang Sebelum keluar pintu Pandey mengingatkan Misra Untuk segera melunasi hutang-hutangnya Pagi hari seperti biasa Pandey bekerja menjadi supervisor Di salah satu proyek milik Ratore Kapolsek dan anak buahnya bernama Gadar Mendatangi Pandey di lokasi proyek Kapolsek meminta jatah uang keamanan Yang lebih tinggi kepada Pandey Pandey jengkel dan memberikan uang yang lebih banyak kepada Kapolsek Setelah itu Kapolsek dan Gadar kembali ke kantor polisi Malam hari Misra memijat lutut Manju yang kesakitan Tiba-tiba Guddu menelpon dan memberitahu Ia akan mengirim uang kepada Misra Misra dan Manju senang mendengar hal itu Besok pagi Misra pergi ke ATM untuk mengambil uang dari Guddu Misra sedih karena Guddu hanya mengirim uang yang sedikit Uang tersebut tidak akan cukup untuk membayar hutang-hutangnya kepada Pandey Di saat yang bersamaan Pandey yang sedang bersama putrinya Melihat Misra berjalan keluar dari ATM Pandey menghampiri Misra dan mengambil sebagian besar uang dari Guddu Misra jengkel namun tidak bisa berbuat apa-apa Pandey lalu menyuruh Misra untuk mendorong mobilnya Selama kemudian Kapolsek dan Gadar melihat Misra mendorong mobil Pandey Kapolsek menegur Pandey dengan keras Karena tidak punya sopan santun terhadap Misra yang merupakan orang tua Kapolsek dan Gadar lalu mengantar Misra pulang Kapolsek mengatakan Jika Pandey berbuat macam-macam lagi Misra bisa menghubungi Kapolsek di kantor polisi Misra pergi ke toko kue untuk membeli kue kesukaan Nena Karena hari ini Nena berulang tahun Karena uangnya tidak cukup Misra hanya mampu membeli kue yang berukuran kecil Misra dan Manju merayakan ulang tahun Nena di rooftop rumahnya Meskipun sederhana mereka bertiga sangat bahagia Misra dan Manju sangat menyayangi Nena Malam hari Pandey mendapat omelan dari Rato Re Rato Re marah karena Kapolsek mendatangi rumahnya Dan meminta uang yang lebih banyak Mendengar hal itu Pandey akan melakukan sesuatu Pandey pergi ke rumah dinas Kapolsek Pandey menyelinap masuk ke rumah Kapolsek dan merekam sesuatu Pagi hari Misra sedang memberikan tambahan pelajaran kepada Nena Tiba-tiba Pandey datang bersama seorang pria yang merupakan rekan bisnis Rato Re Tanpa persetujuan Misra, Pandey menjual rumah Misra kepada pria itu Setelah melihat sekeliling rumah Misra, pria itu kembali pulang Misra menolak dengan keras karena rumah itu adalah harta Misra satu-satunya Pandey tidak menggubris omongan Misra Pandey memberitakan Misra agar segera angkat kaki dari rumahnya Pandey lalu melihat Nena dengan pandangan yang tidak sopan Karena khawatir Misra menyuruh Nena pulang saat itu juga Pandey juga keluar dari rumah Misra Misra menangis sedih dan bingung harus bagaimana Suri hari Misra pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan Kapolsek Di ruangannya Kapolsek sedang berbicara serius dengan Pandey Kapolsek terlihat pucat dan berkeringat Setelah berbicara dengan Kapolsek, Pandey kembali pulang Misra menceritakan mengenai hutangnya kepada Pandey yang membuat Pandey terus mengganggu hidupnya Kapolsek tidak mau ikut campur dalam urusan Misra dan Pandey Kapolsek menyarankan Misra agar segera melunasi hutangnya kepada Pandey Misra kecewa berat atas sikap Kapolsek Misra kembali pulang dan bingung harus bagaimana Di sisi lain Manju sedang berdoa di kuil Setibanya di rumah, Misra duduk sendirian sembari merenung Tiba-tiba Pandey datang dan marah-marah kepada Misra Pandey marah karena Misra mengadukan dirinya kepada Kapolsek Pandey menampar Misra hingga terjatuh Pandey meminta Misra bangun dan mengambilkannya segelas air putih dan cemilan Misra berdiri dan ketakutan Misra pergi ke dapur untuk mengambil segelas air dan cemilan Setelah itu Pandey meminta Misra duduk dan mengobrol dengannya Pandey mengatakan ia akan mengurangi hutang Misra Dan memberikan hasil penjualan rumah itu kepada Misra Namun Pandey meminta Misra membawa Nena kepadanya sekarang juga Pandey berniat melakukan enjos-enjos dengan Nena Misra marah mendengar permintaan Pandey Namun Misra hanya terdiam Karena Misra tidak kunjung pergi Pandey menarik baju Misra dan mendesak Misra Agar segera membawa Nena sekarang juga Misra berdiri sembari merangis tersudu-sudu Tiba-tiba Misra mengunci pintu dan kembali ke dapur Misra mengambil pisau dan langsung menusuk pisau ke leher Pandey Hingga tewas Tiba-tiba lampu rumah Misra padam Misra bingung harus bagaimana Misra justru tertidur di depan mayat Pandey Tak lama kemudian Manju datang dan lampu sudah menyala Manju kaget melihat Pandey yang berlumuran darah Misra terbangun dan menenangkan Manju Misra mengantar Manju masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar Misra akan menyelesaikan kekacauan ini Misra pergi keluar untuk mengambil gergaji Tanpa berfikir lagi Misra mentugel-tugel tubuh Pandey hingga menjadi beberapa bagian Setelah itu Misra memasukkan potongan-potongan tubuh Pandey ke dalam karung Sedangkan Manju duduk dan menangis di dalam kamar Misra lalu membersihkan lantai rumah yang penuh darah Setelah membersihkan lantai Misra mandi dan membersihkan tubuhnya Misra memakai baju rapi dan memanggil tukang beca langganannya Misra diantar ke haltebus Misra membawa dua karung itu pergi ke luar kota Misra menyembunyikan dua karung itu di rumah kosong Setelah itu Misra kembali pulang Besok pagi Manju pergi ke kuil seperti biasa Karena pembunuhan tadi malam Manju tidak mau berbicara dengan Misra Manju masih marah kepada Misra Misra mengambil bensin dari motor tetangganya Malam hari Misra kembali ke rumah kosong Dan membakar tugelan-tugelan tubuh Pandey Sisa tulang belulang Pandey yang belum hancur Misra bawa kembali Misra lalu kembali pulang Misra pergi ke tempat penggilingan tepung Tanpa sepengetahuan pemilik toko Misra menghancurkan tulang belulang Pandey di tempat penggilingan Setelah itu Misra pulang ke rumah Di rumah Manju belum mau berbicara dengan Misra Misra sedih karena sudah tiga hari dicuekin Manju Besok pagi Misra menonton televisi di rumahnya Tetangga Misra datang dan mengajak Misra mengobrol Tiba-tiba Kapolsek datang dan bertanya mengenai Pandey kepada Misra Kapolsek mengatakan Pandey sudah menghilang selama tiga hari Dari hasil analisa Cybercell Lokasi handphone Pandey terakhir ada di rumah ini Misra mengaku bahwa malam itu Pandey memang menemui dirinya Tetapi Pandey pergi setelah Misra membayar cicilan hutangnya Kapolsek juga mengintrogasi Manju Namun Manju hanya terdiam membisu Karena tidak mendapatkan petunjuk Kapolsek dan Degadar kembali ke kantor polisi Besok pagi Manju membuatkan tes susu untuk Misra Tetapi Manju belum mau berbicara dengan Misra Tiba-tiba istri dan anak Pandey datang menemui Misra Istri Pandey bertanya Apa Misra dan Manju tahu di mana keberadaan Pandey? Misra menjawab ia tidak tahu Jika ingin bertanya lebih lanjut Sebaiknya istri Pandey pergi ke kantor polisi Istri dan anak Pandey lalu kembali pulang Setelah istri Pandey pergi Manju menangis di depan Misra Manju mengatakan Misra telah melakukan dosa besar Karena menghilangkan nyawa seseorang Misra sedih melihat Manju yang terus menangis Misra lalu pergi ke bukit untuk merenung sejenak Setelah merenung dan berpikir Misra pergi ke kantor polisi untuk menemui Kapolsek Namun karena Kapolsek tidak ada Misra terpaksa menemui Gadar yang sedang mabuk Misra mengatakan kepada Gadar Ia telah membunuh Pandey Misra juga menjelaskan bagaimana cara ia membunuh Pandey Namun Gadar yang sedang mabuk berat Menganggap Misra hanya bercanda Gadar lalu menyuruh Misra pulang Besok pagi seperti biasa Manju pergi ke kuil Setelah itu Manju pulang ke rumah Misra tidak mau Manju terus mencueki dirinya Misra lalu menyuruh Manju duduk dan mengobrol Misra lalu bertanya kepada Manju Bagaimana jika orang seperti aku ingin memperkaos Nena Manju marah kepada Misra Karena mengajukan pertanyaan yang tidak sopan Misra lalu menceritakan alasannya membunuh Pandey Misra mengatakan Aku tidak membunuh Pandey karena masalah hutang Aku membunuh Pandey karena Pandey memaksaku untuk memanggil Nena Pandey ingin memperkaos Nena Aku tidak rela karena Nena sudah aku anggap seperti anakku sendiri Manju kaget mendengar cerita Misra Manju berbalik dan mendukung apa yang sudah Misra lakukan Akhirnya Manju mau berbicara lagi dengan Misra Di sisi lain Kapolsek sedang mabuk bersama Gadar Gadar menceritakan mengenai pengakuan Misra kepada Kapolsek Namun Gadar menganggap hal itu hanya candaan Mendengar hal itu Kapolsek marah dan menampar Gadar Kapolsek yakin pengakuan itu bukan candaan Kapolsek langsung memanggil Misra Kapolsek meminta Misra mengulang lagi pengakuan dirinya Mengenai pembunuhan Pandey Misra mengatakan Pak Kapolsek saya tidak membunuh Pandey Saya juga tidak pernah mengaku membunuh Pandey Saya rasa Gadar hanya mabuk dan mengarang cerita Jika memang bapak menuduhku dan ingin menangkapku Bapak harus mempunyai bukti kuat bahwa aku telah membunuh Pandey Kapolsek dan Gadar kaget mendengar hal itu Misra kemudian pamit pulang Kapolsek marah dan menampar Gadar lagi Misra kemudian dijemput anak buah Ratore Untuk menemui Ratore Ratore adalah bos Pandey Ratore mendesak Misra Agar segera melunasi hutang-hutangnya Misra diberi waktu 3 hari Untuk melunasi hutang-hutangnya Jika tidak rumah Misra akan disita Ratore Malam hari Kapolsek mendatangi Manju di kuil Kapolsek bertanya apakah Manju tahu Misra membunuh Pandey Manju menjawab Misra tidak mungkin membunuh seseorang Karena Misra adalah orang baik Manju meminta Kapolsek untuk tidak mengganggu keluarganya lagi Manju lalu kembali pulang Kapolsek merasa Manju dan Misra menyembunyikan sesuatu Di rumah Misra memberitahu Manju mengenai Ratore Misra dan Manju lalu pergi ke warnet Untuk menghubungi Guddu melalui Skype Misra dan Manju meminta uang kepada Guddu Untuk melunasi hutang-hutang mereka Tetapi Guddu marah-marah dan mengatakan Ia tidak mempunyai uang Karena Guddu baru saja membeli rumah di Amerika Melihat sikap Guddu yang tidak tahu diri sebagai anak Misra jengkel dan menutup panggilan video Skype-nya Misra membayar tagian warnet Dan meminta penjaga warnet Untuk menghapus akun mereka Karena Misra dan Manju tidak akan kembali lagi Penjaga warnet merasa kasian kepada Misra dan Manju Malam hari Kapolsek menemui tukang becak langganan Misra Dan bertanya apakah Misra pergi di malam pembunuhan itu Tukang becak itu menjawab Malam itu Misra aku antar ke haltebus Dengan membawa dua karung yang sangat berat Kapolsek yakin dua karung itu adalah tugilan tubuh pande Pagi hari Kapolsek melihat rekaman CCTV di ATM dekat haltebus Kapolsek semakin yakin Malam itu Misra membunuh pande dan membuang mayatnya ke luar kota Kapolsek lalu menemui Misra Kapolsek mengatakan Misra aku tahu kau telah membunuh pande Tetapi aku tidak peduli mengenai hal itu Aku hanya ingin tahu di mana keberadaan handphone pande Misra menjawab Ia tidak tahu di mana keberadaan handphone pande Kapolsek lalu pergi meninggalkan Misra Misra pulang ke rumahnya Setibanya di rumah Misra berusaha mencari handphone pande Setelah mencari akhirnya ia menemukan handphone pande Terselip di bawah kursinya Misra penasaran mengapa Kapolsek sangat menginginkan handphone pande Misra lalu pergi ke kontor hp untuk membeli charger handphone Setelah dicas Misra memeriksa isi handphone pande Ternyata di handphone pande ada video Kapolsek Misra lalu kembali pulang Di saat yang bersamaan Rattori dan anak buahnya Sedang menghancurkan barang-barang di rumah Misra Setibanya di rumah Misra marah melihat hal itu Sontak Misra mengambil batu dan memencakan kaca mobil Rattori Rattori dan anak buahnya lalu memukuli Misra Manju berusaha melindungi Misra Namun anak buah Rattori justru mendorong Manju Manju merasakan sakit di kakinya Misra marah dan memohon kepada Rattori Agar tidak menyakiti Manju Rattori mendesak Misra Agar segera melunasi hutang-hutangnya Rattori dan para anak buahnya lalu kembali pulang Misra dan Manju menangis sedih Melihat cobaan hidup mereka Para tetangga Misra Hanya diam saja dan tidak mau membantu Karena mereka takut kepada Rattori Yang merupakan seorang mafia Malam hari Misra dibawa ke rumah sakit Manju menemani dan merawat Misra dengan baik Misra meminta Manju untuk tidak menghubungi Guddu lagi Karena bagi Misra Guddu adalah anak yang tidak berahlak Tak lama kemudian Kapolsek datang menemui Misra Mereka berdua mengobrol empat mata Misra mengakui semuanya kepada Kapolsek Misra juga memberitahu alasannya membunuh pande Misra mengatakan Pak Kapolsek, aku adalah seorang guru Aku mempunyai tanggung jawab moral untuk mendidik dan melindungi muridku Muridku yang bernama Naina Sudah aku anggap seperti anakku sendiri Karena itu Aku tidak menyesal telah membunuh pande Misra juga memberitahu bahwa Rattori akan menyitar rumahnya Jika Misra tidak segera melunasi hutang-hutangnya Misra lalu memberikan handphone pande kepada Kapolsek Misra pasrah jika Kapolsek akan menangkap dan memenjarakan dirinya Kapolsek lalu kembali ke kantor polisi Di kantor polisi Kapolsek melihat video skandalnya bersama seorang wanita di rumah dinasnya Di video itu terlihat pande menyelilap masuk dan merekam melalui jendela Kapolsek lalu menghapus video itu Ternyata beberapa hari lalu ketika pande mendatangi Kapolsek di kantornya Pande sedang mengancam Kapolsek dengan video itu Kapolsek lalu berfikir dan merenung sejenak Setelah berfikir dan merenung Kapolsek tidak akan menangkap Misra Kapolsek justru akan membantu Misra Besok pagi Kapolsek pergi ke rumah Rattori Kapolsek langsung menangkap dan menyeret Rattori ke kantor polisi Untuk sementara waktu Rattori akan ditahan di kantor polisi Rattori mengancam akan menuntut Kapolsek Namun Kapolsek tidak takut dengan ancaman itu Tak lama kemudian Misra mendatangi kantor polisi Misra menghampiri Rattori dan mengatakan Rattori sekarang aku sudah mengumpulkan uang Dan akan melunasi semua hutang-hutangku kepadamu Tetapi karena kau tidak sabar kau dijebloskan ke dalam penjara Aku tidak bisa memberikan uang ini kepadamu Aku akan memberikan uang ini kepada istrimu Rattori kau perlu tahu juga bahwa Pandey tidak menghilang Pandey aku bunuh dan tulang belulangnya juga aku giling Rattori marah dan berteriak bahwa yang membunuh Pandey adalah Misra Tetapi tidak ada orang yang menggubrisnya Misra berterima kasih kepada Kapolsek karena sudah membantunya Misra lalu pergi ke rumah Rattori Dan memberikan uang itu kepada istri Rattori Setelah itu Misra kembali pulang Misra dan Manju lalu mengemasi semua barang-barangnya dan pergi Mereka berdua hijrah ke luar kota dan ingin membuka lembaran yang baru Rumah yang mereka tinggali selama ini adalah harta satu-satunya yang mereka miliki Sebelum pergi Misra dan Manju ingin menepus dosa mereka Dengan memberikan sertifikat dan kunci rumah itu kepada Nena Ayah Nena kaget dan berterima kasih kepada Misra Nena sedih melihat kepergian Misra dan Manju Bagi Misra dan Manju, Guddu bukan anaknya lagi Mereka berdua lebih sayang kepada Nena Habis Apa pesan dari film ini? Sebagai seorang anak, kita wajib balas budi kepada kedua orang tua kita semampu kita Oke segitu aja video kali ini Stay watching and see you